Halo semuanya, nama aku Alisha Kainstaputri dari SMN 34 Jakarta. Alhamdulillah sekarang aku diterima di Universitas Indonesia Jurnal Teknik Industri lewat jalur SBMPTN. Nah, aku sendiri itu di MP udah dari kelas 11 awal sampai lulus kemarin. Dan selama aku di MP, aku tuh ngerasa belajar di MP tuh enak banget, nyaman banget. Apalagi kakak-kakaknya juga pada asik-asik banget, seru-seru banget. Bisa sambil cerita-cerita juga, deket juga kakak-kakaknya sama adiknya. Jadi kita tuh kalau belajar nggak perlu ngerasa canggung, nggak perlu ngerasa kaku atau takut gitu. Nah, yang bikin aku paling suka di MP dan nggak memberi paling ke bimba lain, itu karena sistem diskusi mereka yang kita tuh nggak perlu nge-chat kakak-kakaknya dulu atau nggak perlu janjian dulu kalau misalnya mau diskusi. Kita bisa langsung datang aja kapanpun kita ngerasa kesulitan, ngerasa nggak ngerti sama soal, sama pelajaran. Kita bisa langsung datang dan kakak-kakaknya tuh selalu stand by di meja diskusi masing-masing. Dan kalau misalnya kita ngerasa udah cukup atau ngerasa udah bosen sama satu pelajaran, kita bisa langsung pindah ke meja diskusi lain dan belajar mata pelajaran lain. Enak banget kan? Terus di masa pandemi ini, kalau misalnya kalian nggak dibolehin keluar sama orang tua kalian, tenang aja, kalian tuh bisa juga diskusi secara online. Secara itu kalian tinggal chat aja kakak-kakaknya, ntar kakak-kakaknya bakal bales di chat kalian. Jadi kalian tuh bisa diskusi kapanpun dan dimanapun. Nah, oh iya, kalau misalnya kalian lagi ada ujian-ujian juga di sekolah, kayak UAS, UTS, atau ujian-ujian lainnya, kalian bisa kasih kisih-kisihnya ke kakak KMP. Nanti sama kakak KMP-nya bakal dibuatin soal latihan buat kalian, dan juga bakal diadain PM tambahan buat kalian. Dan seringkali soal-soal dari MP ini, kalau di sekolah aku tuh mirip banget sama ujian aslinya dari sekolah kan. Jadi pas aku ngerjain tuh, aku udah nggak ngerasa kesulitan lagi deh. Pokoknya, les di MP tuh bener-bener ngebantu banget. Dari aku yang tadinya nggak tau apa-apa, buta banget sama banyak mulai materi, apalagi semenjak sekolah online kayak gini, sampai akhirnya aku bisa lolos di SBM PTN. Yeay, mantap, MP. Jadi, masa-masa.